selamat datang, selamat datang, senang berjumpa kembali dengan anda oke kali ini kita akan membahas permasalahan motor BFI, Scoopy FI ataupun Scoopy ISP yang pada saat bonsengan dia sering memobok ataupun mati-matian mungkin ini hal yang sering terjadi pada motor BFI injeksi dan pokoknya pada saat memobok itu biasanya timbul kode kedipan 52 yaitu 5 kelipan panjang dan 2 kelipan pendek disini ini motornya yang sudah ketemu penyakitnya dan banyak banget lah penyakit yang sering terjadi untuk motor ini dan oke kita bahas satu persatu oke jadi ini untuk segala jenis motor BFI, BFI, BFI injeksi mau yang starter kasar, starter halus, ISP ataupun Scoopy FI, Scoopy ISP pokoknya untuk segala jenis BFI dan Scoopy yang injeksi biasanya gejalanya penyakitnya pada saat dia boncengan, kena tanggul nanti dia motornya mogok, mati-matian nanti kadang mogok lagi, hidup lagi, mogok lagi, hidup lagi pokoknya error lah motornya itu dan pokoknya ini yang sudah ketemu penyakitnya yang sudah dibetulkan, ini umum ya sebenarnya misalkan kita kunci kontaknya seperti ini nah disini ada lampu kode mil lampu mil, lampu indikator nah biasanya kalau pas mati, ada kode kedipan 52 52 itu kedipan 5 panjang, 2 pendek berarti 52, 52, 5 panjang kedipannya, 2 pendek nah itu penyakitnya biasanya ada pada CKP crank position ataupun CPS, crank position sensor nah kalau misalkan kadang mogok, kadang enggak berarti itu langsung saja kita periksa di bagian sini nah ini jog yang sudah dibuka motor udaranya yang sudah dibuka nah ini disini jog nah ini throttle body dan di belakangnya itu ada kabel ya ini kabel CKP nih nah kabel CKP ini kebanyakan karena dia posisinya menggesek ke body pokoknya ini banyak yang dicangret nih disini di kait sana, kait sini pokoknya banyak yang diikat pada kenceng makanya kabel ini banyak yang sering putus disini nah kalau enggak pun kalau pun enggak putus dia minimal dia kekupas nih kayak gini nah kalau kabelnya kekupas kayak gini dia kalau pas ngegesek ke body dia timbul kedipan 52, 52 5 panjang, 2 pendek nah nantinya pas ininya ngangkat lagi nggak konslet ke body nggak konslet ke sasis ke bawah sini nanti dia sembuh lagi nah pokoknya begitu seterusnya nah kalau dilihat seperti ini ini belum tentu CKP yang rusak pokoknya kabelnya silahkan dibetulkan nanti kalau misalkan kabelnya sudah dibetulkan kalau ada yang putus disambung lagi kalau ada yang kekupas silahkan dibungkus nih dikupas dulu nih kabelnya semua lalu dibungkus ulang satu-satu nanti pasti sembuh nanti kalau kode kedipan 52-nya sudah hilang motornya sembuh nah kalau misalkan motornya mogoknya pool tidak ada kode kedipan di starter kebisa itu kemungkinan CKP-nya yang rusak tapi kalau CKP-nya yang rusak itu jarang kebanyakan kalau SD52 itu kabel CKP-nya yang menggesek ke body nah ini banyak yang kekupas pokoknya langsung fokus aja ke sini nih kadang ada yang putus kayak gini nih nah nanti dicek juga kabelnya kalau misalkan gak ketemu yang kekupas gak ketemu yang putus bisa dicek ditarik satu-satu kabelnya kalau ada yang mau putus misalkan nanti ketahuan ditarik satu-satu disitu kalau sudah mau putus biasanya ditarik sedikit pun dia putus oke pasti kalau misalkan sudah dibetuakan kabel disini ini dijamin sembuh ya mungkin cukup jelas ya saya masukkan di sini nah kabelnya posisinya disini ini soket CKP-nya yang dibentuknya seperti ini nah saya fokuskan nah ini soket CKP nah soket CKP nah disini banyak kabel nih ini kabelnya pada buruk disini pada kekupas nanti dia pas menggesek ke bodi disini pas boncengan menggesek-gesek ke bodi dia mogok kalau misalkan gak boncengan dia gak mogok ini khusus untuk yang mogok ke dipan 52 jadi kalau semisalkan penyakitnya yang lain semisalkan penyakitnya yang lainnya berebet kalau kena air ya silahkanlah di cek dari CKP-nya dari CKP-nya kalau CKP-nya kena air pun dia biasanya mogok juga berebet tapi kalau kena air apalagi kalau motornya kayak gini nih ini motornya buruk banget nih buruk banget nyampe-nyampe ini kotorannya ke depan nah kalau kotoran nyampe ke depan kayak gini motornya nyampe buruk seperti ini ini biasanya karet kancut yang di belakang nih disini dia karetnya itu gak kepasang kalau karet yang di belakang ini gak kepasang ngaci peratan dari roda disini langsung ke ke sini ke blok mesin kotor kayak gini juga nih nah disini belah di atas ini sebenarnya ada karet buat penghalang biar kotorannya itu gak langsung ke depan nah kalau mesinnya kotor seperti ini pastilah banyak nanti penyakitnya udah karet headnya pada bocor cangkolong businya cepat konslet komplikasi lah pokoknya banyak banget penyakitnya jadi seperti itu penyakitnya yang pertama kalau mati-matian dari CKP dan ada juga kalau misalkan bit ISP ini kadang bisa starter kadang enggak kalau kadang bisa starter kadang enggak biasanya ini nih nah ini kabel ACG nih kalau kabel ACGnya disini soketnya ada yang meleleh dia kadang starternya dia mau mau starter kadang enggak kalau ACGnya ini putus pun pengisiannya itu gak ada nantinya nah ini kabel ACG nih yang tiga dari 10 ke sini ke banding nantinya lanjut ke kiprok ke kiprok nah ini kiproknya nyatu nih kalau misalkan K25 disini yang SEUnya K25 kiproknya nyatu nah disini lanjut ke kiprok nih disini nah itu kalau penyakit starter kadang bisa kadang enggak kadang pengisian ke aki tekor terus kadang motornya juga jadi mogok nah ini kabel ACG nih dicek nanti soketnya disini ini agak susah nih nyebut soketnya kalau soketnya pada kotor pada meleleh nah disini nah ini belum ya belum meleleh kalau disini pada kotor pada meleleh nih nantinya kadang starternya mau kadang enggak bisa starter kadang enggak kadang enggak starternya pokoknya edan eling starternya ke pengisiannya pun ke akinya kadang aki baru cepat tekor penyakitnya di soket ini kadang dia meleleh jadi mudah-mudahan ini cukup jelas ya ini untuk semua motor injeksi Matic Honda pokoknya silahkan cek ke bagian itu oke mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat oke jadi untuk tips dan tipsnya yaitu yang seperti tadi oke mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk tip-tip ngacoennya dan video selanjutnya silahkan klik sub-back ya dan nyalakan notifikasinya sampai di 4 tahun depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati